Oke teman-teman, selamat datang di video tutorial saya kali ini Di sini, di video tutorial ini saya akan membuat sebuah tutorial Untuk membuat sebuah logo menggunakan software Jim Oke, tanpa apa-apa lagi, kita langsung menuju ke videonya Oke, ini adalah contoh logo yang akan kita buat pada video ini Yang pertama, kita harus membuat project baru lagi Kita pilih file, menu file, lalu klik new Di sini kita menggunakan size 2000x2000px Lalu kita klik advanced option-nya Pilih ganti atau ganti fill width-nya dari background color dengan transparency Oke, lalu kita pilih guides, new guide by percent Direction-nya horizontal, sudah oke Lalu pilih, lagi pulangi cara yang tadi Guide by percent Kali ini bukan horizontal, tapi melalui vertikal Dan oke Di sini kita sudah punya garis bantu yang berbentuk plus Ini akan memudahkan untuk membuat logo nantinya Yang kita bisa lihat contoh logo yang sudah kita buat Yang dimana logo kita ini berbentuk lingkaran Lingkaran Untuk lingkaran Jadi kita menggunakan ellipse select tool Untuk membuat lingkaran yang pertama Caranya mudah Kita arahin kursor Kursor ke titik tengah Dari garis bantu yang sudah kita buat ini Kita arahin kursor ke tengah Lalu klik kiri Arahin ke bawah Kursor sudah arahin ke bawah Lalu kita tekan Tombol pada keyboard Control dan Shift Ini akan membuat lingkaran menjadi lingkaran yang sempurna Dan di tengah-tengah Kita buat segini Oke Lalu pilih menu edit Dan fill with foreground color Ini berfungsi untuk memberikan warna pada lingkaran Kita memberikan warna putih karena kalian bisa lihat Pada contoh logo yang sudah kita buat Warna terluar dari logo ini adalah warna putih Oke Kembali lagi Oh iya Setelah warna putih itu akan ada warna hitam Putih dan hitam Gimana cara muatnya Itu gampang Setelah untuk muat warna hitam Yang ada Kita sudah gambar contoh logo ini Kita tinggal Pergi ke window layer Lalu kita pilih create new layer Klik Dan Dan fill with nya Biasanya Kita ubah menjadi transferensi Sama seperti tadi Kita klik ok Lalu kita buat lingkaran dengan cara yang sama Seperti tadi Lagi lagi Kita arahkan cursor ke tengah dari keris bantu Lalu Bentar misalnya Lalu Drag ke bawah Kita tinggal Pencet Untuk klik tombol control and scene Oke Lalu Drag Sebesar yang kita mau Segini Lalu kita edit lagi Kita tinggal Fill with back Front color Oke Ini Pada ini Pada logo ini Kita sudah mendapat Ini warna putih Yang warna hitam Dan Kalau kita lihat Contoh logo lagi Ini ada Empat lapisan warna Putih Hitam Sekarang kita akan membuat Warna putih yang Lebih dalam lagi Caranya Sama Sebenarnya Sama Dan diulang-ulang terus Kita pilih Create new layer lagi Lagi Lalu Klik ok Sama seperti tadi Caranya Buat lingkaran Yang Seperti tadi Mungkin Video ini akan Dicepetin Nah Oke guys Kalau udah Kayak gini Sekarang kita Tinggal Membuat Text yang ada Di dalam Logo yang kita buat Caranya Kita pilih Menu Text tool Klik Kita Klik disini Oke Agar Warna Dari Warna Yang Kita Tulis Itu Berwarna putih Kita Tinggal Mengganti Foreground Colour Menjadi putih Yaudah Default Kayak gitu Lalu Kita Disini Saya akan Menggunakan Font Yaudah Saya download Sebelumnya Sampai Show Oke Lalu Kita Muda yang Ketik Go Sebenarnya Ini Opsi Oral Aja Guys Kalian Bisa Mengganti Tulisan logo Ini Menjadi Tulis Yang Misalnya Nama Brand Atau Nama logo Yang Mau Kalian Buat Lalu Kita Pindahin Tulisan logo Ini Ke Arah Tengah Menggunakan Move To Yang Ada Disini Oke Kita Pindahin Keteng Oke Disini Tengah Tengah Oke Sudah Selesai Tutorial Membuat logo Kali Ini Oh Ya Cara Shiftnya Adalah Kita Bukan Klik Save Tapi Kita Klik Export Setelah Default Format Image Yang Kita Buat Ini Adalah PNG Karena Kita Menggunakan Layak Background Transparan Tadi Oke Kita Tinggal Save Namanya Logo Logo Tiga Oke Kita Pilih Tempat Directory Untuk Menyimpan Klik Export Tunggu Dan Export Oke Guys Gitu Aja Tutorial Kali Ini Oke See you Pilih 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 Pilih